Salam kenal dulur, nama ku Dinda Norahmawati, finalis senduk Ponorogo dengan nomor 04. Kali ini aku akan memperkenalkan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Jenangan. Enjoy the video! Kecamatan Jenangan memiliki sejumlah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu potensi pariwisatanya adalah agrowisata jambu kristal yang berada di desa Ngrupit dengan kenikmatan rasa jambunya yang berbeda dari jambu lain. Dan keunikan pengunjung dapat memetik buah jambu itu sendiri. Nah, kali ini aku juga akan memperkenalkan beberapa ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Jenangan. Salah satunya adalah kerajinan ukir milik Kang Aris yang bertempat di desa Paringan. Ini merupakan hasil karya dari Bapak Aris, beserta para pengrajinnya. Sudah terbukti bahwa kerajinan ukir ini dapat membantu UMKM dan juga membantu untuk lapangan pekerjaan masyarakat sekitar di desa Paringan. Lagi kemarin emas anak itu dibawa ke Jakarta, terus kemudian diserahkan kepada Singapura. Ya, sudah sampai Singapura. Jadi ya. Diangkawannya sudah. Ya, Alhamdulillah. Enggak sengada. Sampai sana itu enggak sengada sampai sana. Dan Alhamdulillah ya saya buat yang terbaik. Selanjutnya, potensi ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Jenangan adalah Paringat Sinematography. Selamat siang Kang Anang. Selamat siang. Saya izin bertanya Kang, mengenai Paringat ini sendiri, awal mula berdirinya itu bagaimana Kang? Jadi Paringat ini awal berdirinya, anak-anak itu yang kita punya hobi. Hobi mereka itu ambil gambar, ambil video dan sebagainya. Dan keperluan keterlian fasilitas, akhirnya kita kembangkan, kita buat film dan akhirnya berdiri Paringat. Jadi kalau misalkan bicaranya mengenai ekonomi kreatif, itu kan anak-anak kan mengeluarkan video ini. Dari 300, apalagi ini sudah di generasi 4.0 ya. Sehingga sebenarnya ketika dikembangkan, ekonomi kreatif itu tetapnya ketika mereka bisa membuka lapangan pekerja. Pekerjaan yang mana itu arahnya untuk menjadikan dan kreatifnya. Sebenarnya itu selaras dengan penjemputan dari era 4.0 di sini. Terus banyak ya Kang, produk-produk ekonomi kreatif itu biasanya kria atau kuliner, kayak gitu. Nah, kalau Paringat ini? Jadi kalau kuliner itu barangkali sudah mainstream ya? Tapi kalau misalkan mengenai videografi ini, coba khas juga. Terutama di gerakan ponologis seperti ini. Baik, sekian. Terima kasih atas wawancaranya Kang Anam. Nah, sampai di sini perjalanan aku menemukan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Jenangan. Terima kasih sudah menonton.